Sahabat Prolinius, harapan masyarakat Kabupaten Prolinius untuk mendapatkan pelayan yang berbaik insya Allah akan terwujud di masa kepemimpinan Bapak Ugas Irwanto, selaku penjabat Bupati Prolinius. Sudah akan dilaunching program lapor Pak beserta nomor yang bisa dihubungi baik melalui WhatsApp ataupun melalui telpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Prolinius, berjumpa kembali bersama saya, Shafi Udenaher. Kali ini saya mau membahas tentang PJ Bupati Prolinius, Bapak Ugas Irwanto. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Ugas Irwanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Prolinius pada tanggal 24 September kemarin dilantik sebagai PJ Bupati Prolinius atau Penjabat Bupati Prolinius. Bapak Ugas Irwanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Prolinius yang dilantik pada bulan Februari 2023, itu mempunyai program yang sangat luar biasa, yang sangat bagus. Program itu adalah Bus Patas. Program ini untuk meningkatkan kinerja dari para OBD untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat Prolinius. Dan sempat viral bagaimana Bapak Ugas Irwanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Prolinius saat itu, menindaklanjuti ke luar masyarakat terkenal dengan langkahnya pupuk bersubsidi. Nah dari situ Bapak Ugas langsung turun ke lapangan, datang ke tempat yang dikeluhkan, dan langsung ada tindaklanjuti. Dan tidak lama, bulan September kemarin, sekitar tanggal 24 September kemarin, Bapak Ugas Irwanto diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat. Bapak Ugas Irwanto menjadi penjabat Bupati Prolinius atau PJ Bupati Prolinius. Dan pada tanggal 25 kemarin, 25 September 2023, Bapak Ugas Irwanto selaku PJ Bupati Prolinius menggelar rakor bersama OPD-OPD terkait termasuk dengan para camat sekamupaten Prolinius. Dari rakor tersebut, Bapak Ugas Irwanto membuat program terbaru sebagian lanjut dari program Bus Patas, yaitu program Laporpa. Nah, ada perbedaan yang sangat krusial antara Bus Patas dengan Laporpa. Kalau Bus Patas, itu lebih cenderung untuk meningkatkan kinerja para OPD. Nah, untuk yang Laporpa, ini program yang terbaru oleh PJ Bupati Prolinius, yaitu bagaimana pemerintah Kabupaten Prolinius untuk menerima kritikan, keluhan, dan langsung ditindaklanjuti oleh OPD-OPD terkait di bidang apapun. Dan informasi yang saya terima bahwa nantinya Laporpa ini akan berbasiskan WhatsApp dan Telepon. Dimana nanti ada nomor tertentu yang sudah diupayakan oleh PJ Bupati Prolinius, Bapak Ugas Irwanto, untuk mendapatkan nomor yang mudah dikenal, mudah diingat oleh masyarakat Kabupaten Prolinius. Sehingga setiap keluar yang akan disampaikan oleh masyarakat Kota Prolinius akan diterima oleh operator dan langsung dikirim ke grup WhatsApp Kepala-Kepala OPD dan Camat Sekabupaten Prolinius. Sehingga semua permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat akan dibaca dan dilihat oleh semua OPD untuk segera ditindaklanjuti. Nah, mudah-mudahan gaspolnya Bapak Ugas Irwanto selaku PJ Bupati Prolinius ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Prolinius. Terutama terkait masalah bagaimana saat ini yang viral-viral adalah tentang banyaknya jalan-jalan yang masih belum diperbaiki. Nah, ini mungkin jadi atensi khusus. Di salah satu media saya juga membaca bahwa untuk tahun 2024 nanti Bapak Ugas Irwanto selaku PJ Bupati Prolinius sudah memberikan program untuk perbaikan jalan di Kabupaten Prolinius kurang lebih Rp150 miliar. Nah, dari situ mudah-mudahan jalan-jalan yang belum di-cover untuk diperbaiki itu bisa berkelanjutan di perubahan APBD 2024 nanti dan seterusnya selama Bapak Ugas menjabat sebagai PJ Bupati Prolinius. Begitu juga di bidang kesehatan, masyarakat bisa mengeluhkan, bisa menyampaikan bila ada pelayanan yang kurang bagus dan kurang baik dari OPD terkait melalui program lapor PAK yang sudah dicanangkan oleh Bapak Ugas Irwanto. Sahabat Prolinius, nomor nanti akan segera dilaunching oleh Bapak Ugas Irwanto. Nomornya sangat mudah dihafal, sangat mudah untuk diingat sehingga masyarakat Kabupaten Prolinius bisa segera menyampaikan keluhan bila ada pelayanan yang kurang baik dari masing-masing OPD terkait. Sahabat Prolinius, harapan masyarakat Kabupaten Prolinius untuk mendapatkan pelayanan yang berbaik insya Allah akan terwujud di masa kepemimpinan Bapak Ugas Irwanto selaku penjabat Bupati Prolinius. Kita tunggu saja, mungkin dalam waktu dekat, sudah akan dilaunching program lapor PAK beserta nomor yang bisa dihubungi baik melalui WhatsApp ataupun melalui telpon. Dengan harapan masyarakat Kabupaten Prolinius benar-benar bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Demikian, sahabat Prolinius saya, Srafirin Ayer dan Kameramen Aspadi Ayer. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.